Kalau informasi yang dimaksud, perempuan yang dimaksud itu si Cepapiculo itu emang benar Kesaksian Candrika Cika memberatkan posisi Putra Serega dan Riko Val Ya, pemilik usaha, toko telepon genggam yang juga selegram Putra Serega dan sahabatnya Riko Valentino masih berada di balik Jiru Ji Besi Usai tersangkut kasus pengeroyokan di sebuah cafe di Jakarta Selatan Sang istri, Siptya Yetri Opani, istri dari Putra Serega kembali membeberkan bukti-bukti foto kondisi Riko Valentino di hari kejadian Unggahan yang dibeberkan oleh Siptya adalah kondisi Riko Valentino dengan hasil visum keadaan usai kejadian pengeroyokan Terlihat Siptya bersama ibunda dari Riko Valentino memperlihatkan beberapa foto di Instagram pribadinya Istri dari pengusaha itu juga terlihat menceritakan sedikit kronologi pengeroyokan Riko Valentino dari apa yang dirinya ketahui Menurut Siptya apa yang terjadi dengan Riko itu dikarenakan pengeroyokan yang dilakukan oleh belasan orang Bukan hanya jeritan seorang istri dan anak saja Kali ini aku mendengarkan jeritan seorang ibu yang anak sematawayangnya Riko Valentino Dikeroyok belasan orang hingga babak belur hampir menghilangkan nyawanya Malah saat ini anaknya yang menjadi tersangka dan menekam di penjara ujar Siptya Opani di Instagram pribadinya Tak hanya itu Siptya juga menyebut jika saat itu Riko Valentino langsung dirarikan ke rumah sakit Bahkan berniat ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Waktu kejadian Riko langsung dilarikan ke rumah sakit dan buat laporan tanggal 2 Maret Sebagai korban kata Siptya Siptya Selegar juga menyebutkan jika ibunda dari Riko Valentino sebelumnya menginginkan perdamaian Akan tetapi karena sang anak saat ini sudah di penjara dirinya tak lagi bisa menahannya Tadinya ibu Riko berharap adanya perdamaian dengan bungkam tapi sekarang tidak tahan merasa peningnya Anaknya mendekam di penjara padahal dikeroyok dan dianiaya hampir tewas oleh belasan orang Tutupnya Seperti diketahui sebelumnya pemusaha sekaligus Selegram Putra Selegram Artis Riko Valentino kini telah menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan Keduanya kini sedang menjadi penahanan di Polis Jakarta Selatan Sudah tersangka tapi untuk tersangka PS dan RV memang sudah jadi tersangka Dan dilakukan penahanan kata KPP Hanwaka Polis Polis Metro Jakarta Selatan Disebutkan pula oleh pihak kepolisian yang memastikan kasus dugaan pengeroyokan Yang menyeret Putra Selegram dipengaruhi minuman keras Hal itu disampaikan oleh kesehatan listrim Polis Metro Jakarta Selatan AKBP Ritwan Soklanit Meski demikian AKBP Ritwan menyebut tidak seluruhnya Yang berada di TKP tempat kejadian perkara dalam keadaan mabuk Ya dalam kondisi mabuk tetapi tidak semua Kata AKBP Ritwan Soklanit Dima Pesto Jakarta Selatan Kebayoran Lama Sejam ini polisi juga belum bisa memastikan Siapa saja yang terpengaruh minuman alkohol Nah itu yang kita enggak tahu Belum kita bisa buktikan sampai disitu ya Ujar AKBP Ritwan Polisi juga mengambil keterangan dari mantan pacar Torik Cika Candrika Sebagai saksi guna kepentingan penyidikan Bahkan AKBP Ritwan menegaskan Pihaknya akan menindaklanjuti Apabila Cika terbukti terlibat dalam kasus tersebut Wah Hmm bisa berapa ini Kami akan lihat kesitu apakah dia Cika Candrika Bagian dari permasalahan itu Makanya akan kita tindaklanjuti Ucap AKBP Ritwan Rencananya Sebagaimana telah diketahui bahwa Cika telah diperiksa Pada Kamis kemarin Besar kemungkinan kata ABB Ritwan akan ada nama baru yang bakal diminta keterangan Sebagai saksi setelah Cika Pemeriksaan Cika Ya yang digelar Di hari Kamis itu Menyebutkan bahwa Putra Seregar dan Riko Salah kapra Memahami menangisnya Cika ketika itu Sebagai mana diketahui pula bahwa Setelah mendekat dibalik jeruji besi Akhirnya yang namanya Septya Seregar kini mengunggah segala sesuatunya Terkait dengan kondisi Riko Valentino Bersama Ibunda Riko Yang hal itu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Bahwa kenyataannya Riko Valentino dikeroyok dan Putra Seregar Melerai Namun pemberitaan miring Opini yang berkembang miring Bahwa yang menjadi korban disini adalah Nur Alamsa Ya karena tentunya Sebagaimana disampaikan sebelumnya Bahwa Putra Seregar dan Riko Val Ketika itu menghadiri acara ulang tahun sahabatnya Tentu kita pun bertanya-tanya Karena Tempat tersebut Sebagaimana dijelaskan oleh Derisa Putra Bahwa tempat yang memang Memang privasi Banget Dan Ya Hal itulah yang menjadikan Putra Seregar Dan sahabat-sahabatnya lain Melaksanakan Acara Di kafe Tersebut Dan bagaimana Kira-kira menurut kalian Terkait perkembangan terbaru Kasus Putra Seregar ini Tapi Kalau masalah Si C Digondol ke kamar Itu aku kurang tau ya Cuman aku heran memang Anak itu Kayaknya dimana ada dia Orang tuh suka kebawa Susah gitu Tak tau lah Tak ngerti aku Bagaimana Lihat kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar tempat Terupdate Tentang Selebriti Tanah air Dan manca Negara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax